Kenapa kamu gak pernah mau makan bareng sama saya? Ini belanja makannya banyak bu Tri? Tri apa? Yang galak? Istri! Aku lagi gak masak apa-apa sayang Kalau mau makan, makan aja sana di luar Sana makan di luar, gak usah makan di rumah Yaudah keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, cie 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 yang mau ngeliwat Jadi hari ini aku mau kasih kejutan ke Habib Aku mau ngajakin ngeliwat Tapi jangan sampe ketauan kalo ini ngebeli Karena aku tuh kenapa beli Bukannya masak sendiri Pengen sih masak sendiri Tapi, belum bisa Tapi minimal aku bisa taruh estetika ngeliwat Ngomor-ngomor tuh aku ngeliwat berapa kali ya? Dulu jamannya dirumahnya sama mamah Nah kebetulan jaman dulu Waktu aku ngeliwat sama mamah Itu tuh aku tuh gak pernah yang namanya ikut-ikutan ngerapiin Terus aku juga gak pernah makan waktu dulu ngeliwat di rumah mamah Karena kan aku tuh selalu diet Oke, jadi sengaja dibuat selang seling-selang seling biar menarik Mudah-mudahan itu jadinya cantik Pan, pan ini mau di gede pisang Atau ini mau ditipu maha Dipotong aja segini, bagus banget? Jadi, memang kalau kita serumah mau ikut mumpah Mau itu anak patual, mau habib Mau aku, kita makan sama satu meja bareng Mereka suka makan di belakang Kenapa kamu, Mar? Tuh, sini Dulu, kalau makan banyak gak keliatan Kenapa kamu gak pernah mau makan bareng sama saya? Di belakang makannya banyak, Bu Jadi, kalau makan di belakang, kenapa? Biar apa? Gak keliatan Gak keliatan katanya Oke, sekarang saatnya Ini sebenernya favoritnya Habib banget Cuman aku tuh, semenjak nikah Suka posesif Saya cuma makan pete dulu Nanti bau kemarin Nah, karena sekarang aku yang menyediain Jadi nanti Saya boleh makan pete Gitu ya Kita lihat Habib lebih memilih makan pete Apa enggak ya? Pilih aku sih makan Karena kan aku yang sediain Eh, kori itu biasanya harusnya di atas ya? Oke Ya kan? Dulu udah dah Samping aja tokonya ada yang ada yang teri 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 apa yang Bisa megang kamera? Report Asik Teri Teri apa Yang Berkuasa? Menteri Canda Ntar aku dituntut lagi Teri 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 apa? Yang galak Istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini Aku lagi ngajarin Kelisa makan kerupuk Jadi sebenernya kan Eh Jadi sebenernya Kelisa itu kan suka GTM ya Sus ya Gerakan tutup mulut Makannya susah segala macem Jadi sekarang Apapun yang bisa buat dia yang punya Happy makan aku kasih Salah satunya apa Sus? Kerupuk Kerupuk Dua Apa? Aku lapar Nih, makan Pakai nasi putih Sayang pernah gak dulu makan pakai nasi putih Pakai kecap? Iya Gak pernah Pastilah semua orang ngalamin Eh kamu mah semua Kalau aku bener-bener gak pernah Kalau pakai telur pakai kerupuk pernah Pakai garam nasi sama garam pernah Eh kok marah tuh Ngambek kan anaknya jadinya Eh makanan gak boleh dibuang Nanti ibu marah Jaman dulu waktu kecil Aneh pernah makan nasi Dikepel-kepel-kepel nasi hangat Pakai garam Itu pernah Tapi kalau nasi merupuk doang gak pernah Alhamdulillah gak pernah Aku pernah Aku pernah memang keinginan aku Kalau kerupuk pakai saus Pernah Ya semua juga pernah kali Sayang Kalau kerupuk pakai saus Kerupuk pakai kecap gak? Ya gak ada juga yang makan kerupuk pakai kecap Nasinya yang dikecapin iya pakai kerupuk Dada aja Aku lagi gak masak apa-apa Sayang Kalau makan-makan aja sana di luar Maksudnya aku disuruh keluar Makan di luar Ya gue kan gak masak apa-apa Ya udah Kalau saya mau makan Udah sana makan aja di luar Yaudah aku makan di luar deh Yaudah sana Tempun aku kan? Alhamdulillah Kameramen temenin gak deh Kameramen mau nemenin? Iya dong Makan dulu yuk Aku makan sate aja deh Di luar Sate Sana makan di luar Gak usah makan di rumah Yaudah aku di luar Dada lili Bobo Iyi aku tumpu kayak orang-orang gitu loh Kalau suaminya di gitu Kamu judes banget sih Kamu kok kasar banget sih Kayak gitu Kenapa? Dia mau disuruh makan di luar Gak ada marah-marahnya ya Ini lah suami aku Saya ngara-orang itu di luar Tersinggung kok Digituin Masa suaminya Buat apaan kita ribut? Gak ada artinya Orang yang ribut itu adalah orang yang emosional Nanti bakalan darah tinggi Orang emosional itu temannya setan ya? Iya Udah lah Sabar aja Tapi kan aku kan ngomongnya kurang ajar tadi Bilangnya Udah saudara kamu makan aja di luar Kita itu kurang ajar? Iya Biar Allah yang bales Ya Allah maaf Ya Allah Ya Allah Minta takut Aku Minta takut Kalau kamu marah Kamu kayak gimana Aku sabar Biar Allah yang bales Iya nggak jadi dia Biar Allah Yaudah biar tau diri aja jadi nggak marah Oke Dadah Lili Babay Lili Ya udah saya Eh Ya udah saya ulang-ulang Udah drama di rumah berdua ini Aku udah dianggap Tidak Dianya juga ngegodain banget tuh liat Tapi Urang-ulang Saya aku lapar gitu Saya aku lapar Ya udah gitu isi A Ini menikmati makan di luar aja kan Ini menikmati ga masak Yaudah aku keluar Yaudah Dadah Lili Babay Lili Lili Babay Lili Lili Babay lili Kayaknya kalo makan di luar, aku capek aku mau tidur. Habib! Habib anaknya nangis. Sayang, gimana makan? Banyak makanan di luar. Masya Allah. Baik banget istri soalnya. Padahal kan aku pengennya gitu, kayak arah-arah. Kamu marah dulu. Kamu tuh ga sopan ya sama suami. Ngomongnya kayak gitu. Kamu udah marah-marah, setelah kamu pada makan. Terus kamu malu. Tentang kalo kayak gini kan akunya yang malu. Tentang kalo kayak gini kan akunya yang malu. Ya Allah, jadi niatnya kan mau ngasih surprise tuh. Biar kayak youtuber-youtuber yang lain gitu. Udah sana, aku makan aja di luar. Terus suaminya, kasar banget sih kamu ngomong kayak gitu. Yaudah kalo kamu suruh aku makan di luar, aku makan di luar aja. Biasanya gitu kan, setelah buka pintu. Suaminya yang malu, maafin aku ya. Tadi malah kita yang cium tangan. Bu, itu pengaklus minis apa bu? Ini ngapain, ngapain nunggu-nunggu semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pada mohon maaf nih. Ada urusan apa nih semua-semua pada nongkrong dimari gitu. Kayaknya ada yang ditunggu gitu kalo dari segi nongkrongnya. Semangat buat apaan? Semangat buat apaan? Buat kerut. Lagi nunggu semangat buat kerut. Lagi nunggu semangat buat kerut. Tidak dulu. Ini udah waktu zuhur apa asar? Udah waktu zuhur. Udah saat zuhur belum? Hah? Belum? Kamu udah zuhur belum? Kamu udah zuhur belum? Kamu udah zuhur belum? Yang belum zuhur pergi! Lagi! Solat dulu. Baru makan. Ya udah zuhur. Udah zuhur belum? Udah. Zuhur! Sudah zuhur belum? Belum? Zuhur! Kalisa! 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 Kalisa udah zuhur belum? Oh udah! Aman! Kalisa! Boleh banget sama ibu! Lagi udah zuhur belum? Zuhur! Kamu udah zuhur belum? Bagus! Bagus! Udah kemarin! Eh! Kamu zuhur! Oh iya baik! Oke! Hei! 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 Ini jam berapa sih emang? Jam 2! Setelah 2! Kalo udah ada makanan nunggu gini, mendingan sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu! Dan gak kepikiran? Weh! Makan dulu! Ya Allah! Makan sholat ya! Makan dulu sus! Makan dulu sus! Dan langsunglah sholat! Tapi kalo udah disediain kayak gini, daripada nanti pas sholat gak kusuk bikinin makanan, jadi akhirnya suruh makan dulu! Hah! Lu berdua untuk! Kali udah? Udah salat duhur? Iya! Alhamdulillah ya! Bismillahirrahmanirrahim! Allahumma bariklana! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Mudah-mudahan semuanya kenyang dan berkat! Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya! Udah kita makan dulu! Karena makan gak boleh ngomong kan, babe? Udah! Aku makan dulu! Gi, makan Gi! Makan! Makan sus! Gak bisa konsisten lagi ditanya ini! Alhamdulillahirrahmanirrahim! Gimana? Semuanya kenyang gak? Enak! Enak gak? Enak! Semuanya dapet gak? Dapet! Ada yang gak dapet ayam gak? Dapet! Ada yang gak dapet daging? Yang gak dapet teri? Yang gak dapet jodoh? Banyak! Banyak banget! Nah, babe! Mau ngobrol! Aku tuh suka banget tradisi orang Indonesia Salah satunya adalah tradisi ngeliwet kayak gini! Dimana happy banget kalo ngeliwet kayak gini Semuanya tuh duduk sama rata Semuanya barengan gitu ya! Ingat kalo satunya kita lagi di Mekamadina juga gitu! Pada saat umrah semuanya pakai baju ihram! Ihramnya yang sama aja gitu kan! Mau kaya, miskin, tua, muda, mau atasan, bawahan Semuanya menggunakan baju ihram juga Metode yang sama di tempat yang sama Jadi tidak ada membeda-bedakan! Karena sejatinya memang yang Habib Salah bilang adalah Di mata Allah semua itu sama Yang membedakan adalah iman dan taqwanya Betul! Betul! Berarti kalo kaya gini nih Itulah tradisi Indonesia yang bikin aku jadi cinta banget Ya salah satunya ngeliwet ini! Ya, babe ya? Betul! Tapi kalo senenya sunnah rasul sendiri juga makannya kaya gini? Nah, sunnah rasul itu mereka makan bareng-bareng Makanya kan kalo para habai, para ulama itu seneng makan di nampan kan? Nampan bareng Iya Nah, tapi juga nih kan kita udah makan liwet gini nih Jangan mubazir Jabisin! Ini? Jabisin Nanti kesannya pedai ini aku nanti buat makan malem boleh? Boleh Berarti jangan mentang-mentang banyak, tau-tau gak habis gitu Jangan, pokoknya jangan mubazir Oke Harus dihabisin Abis batasnya bersih banget Terus yang kedua, makan tuh ada adabnya Apa tuh? Adabnya ketika rame-rame bareng gini Satu, bersihin tangannya, cuci tangannya Dan yang kedua, baca doa Yang ketiga, jangan yang punya temannya diambil Kayak ranggi tuh Tadi ambilnya diambil sebelah sana Dia kan bukan punya dia Oh, punya temennya Punya temennya Untuk gak keliatan Kan dia kan belum diambil jatahnya Yang buat imen Yang buat imen Saya mau kirim doa dari buat imen Terus? Yang kedua, jangan ambil punya temennya Kecuali kalo dikasih Nah, yang ketiga Ingat Makan ini kebersamaan Salah satu Yang dimana dalamnya adalah satu keberkahan Betul Nah, udah berkah nih Kita dapet nih kayak gini kan Ini yang dikatakan Yang namanya Menjalin satu silaturahmi Masya Allah Kebersamaan, kedekatan Misaya ada kebahagiaan Masya Allah Jadi memang kalo menurut kita tuh gak ada perbedaan Kayak Ya ini makan di meja Yang lain gak boleh makan di meja Kalo memang mau makan satu meja Ya silahkan Gitu ya Betul Yang penting notabene adalah Semua rezeki milik bersama Kalo masih bisa berbagi Dan Habib itu selalu menganjurkan Kalo mau berbagi Terutama itu adalah Paling baik makanan Ya kan Dan juga makannya gak boleh Tangan kanan, tangan kiri begini Ya kan Kalo minum, tangannya kotor nih Misalnya tangan kotor Jadi begini Kita tetap tangan kanan megang Tangan kirinya nempel Jadi yang mengantarkan gitu ya Mengantarkannya pake tangan kotor tetep ya Iya tangan kirinya cuman megangin sedikit doang Biar kumpah Tapi lebih bagus lagi Pici tangan dulu Baru pake tangan kanan sempurna Ini karena jauh kamar mandinya ya Bila tadi minta tangan gak dikasih Cimbalnya mana Nah Jadi pada intinya hari ini adalah Kita tuh sebenernya harus melestarikan Banyak kok Kebiasaan-kebiasaan Indonesia Yang sebenernya sesuai dengan syarat Islam ya Bipe Salah satunya ngeliwet ini gitu Dengan ngeliwet ini Kita tidak merasa menjadi tinggi Karena juga semuanya sama Makanya kalo acara kantor Atau acara apapun tuh Ngeliwet itu sebenernya Menjadi sesuatu kebersamaan yang sangat luar biasa Atau di keluarga pun sama Begitu ya Bipe ya Sebenernya banyak sekali Adat istiadat kebiasaan Dan budaya Indonesia Yang juga sebenernya itu adalah Salah satu syarat Islam juga Masya Allah Tabarakallah Berarti kita sering-sering ngiwet nih Betul Ini siapa yang ngambil pohon pisang Nah Ngambil pohon pisang juga tanya dulu Udah izin belum? Udah dong Oh udah Karena aku udah nganya duluan tadi sebelumnya Tenang aja Nah Pokoknya Intinya Sekali lagi Kalo kita punya rezeki Dan mau berbagi itu Minimal Makanan Baik itu mau makanan sesama manusia Atau bisa memberikan makanan kucing Hewan-hewan lain di sekeliling kita Atau tumbuh-tumbuhan Menyiram tumbuhan itu Sama dengan memberikan makanan juga ya Bip ya Termasuk memberikan pupuk dan lain sebagainya Ngasih makan hewan Ngasih makan tumbuhan Iya Adalah merupakan kewajiban nafkah yang harus diberikan bagi pemiliknya Betul Dan juga meskipun belum milik kita Kalo emang kita tau dia butuh Ya kenapa engga ya Bip ya Selama itu tidak mengganggu punya orang lain gitu Tapi juga pasti kalo yang punya Mengasih makanan yang bener yang punya juga pasti seneng ya Jadi ya begitulah Pokoknya saling membantu Sama juga nih aku mau ditipesan sedikit Buat kita semua pasti banyak lah di deket gang rumahnya Atau depan rumahnya Atau bahkan di jalan raya deket rumahnya Banyak sekali orang yang tidak mampu Maaf selalu disebut dengan gembel Atau orang yang tidak punya rumah Kalo kita panggilnya homeless ya yang kurang beruntung Atau orang yang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya Yang bener-bener membutuhkan makanan Kalo kalian ada makanan lebih Tidak akan mengurangi kekayaan kalian juga Dengan memberikan makanan itu Malah insyaallah bertambah Tidak membuat kalian miskin Betul Jadi pesannya aku Perhatikan dulu lingkungan sekeliling kalian Banyak sekali orang yang butuh-butuh makanan Yuk sama-sama kita membantu dulu Di daerah atau di dekat rumahnya Masing-masing dulu aja Insyaallah Jadi dengan adanya seperti itu Bisa menanamkan rasa jiwa Saling tolong-menolong untuk kita semua Mungkin bisa jadi kamu Bisa menjadi contoh tetangga-tetangga kamu yang lainnya Bisa jadi kamu bisa menjadi contoh orang-orang Yang ada di daerah dekat kamu Gitu Jadi kalo ada makanan Ada rezeki lebih Jangan pelit untuk berbagi dari hal kecil Insyaallah bisa ke hal-hal yang lebih besar lagi Dan bermanfaat Amin Amin Ya udah kalo gitu kita pamit Jangan lupa Like, Comment, dan Sebrek Subscribe Youtube coba bajunya mana? Kartika Putri Kartika Putri Official Ada apa? Ada banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari Entar dulu Yang di tengah cuma ngomong like Oke lah kalo begitu Cuma ngomong like Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa